Ayah Almarhum Brigadir Yosua Samuel Huta Barat mengapresiasi langkah tim khusus bentukan Kapolri yang menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan putranya. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua mengapresiasi langkah tim khusus yang menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan putranya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah beberapa kali memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus ini. Setelah menyaksikan pengumuman tersangka oleh Kapolri, keluarga tidak menyangka pelaku di balik kasus ini adalah Irjen Verdi Sambo. Hal ini dikarenakan Almarhum Yosua tidak pernah bercerita persoalan pahit saat bertugas menjadi Aju dan Verdi Sambo. Sementara Ibu Yosua, Ros Disiman Juntak, mendengar pernyataan Kapolri bahwa putranya tewas ditembak bukan karena tembak menembak. Diakui Samuel, sejak awal keluarga sudah curiga Brigadir Yosua sengaja dibunuh. Hal ini diyakini saat keluarga melihat jenazah putranya yang seperti memiliki luka di wajah dan dadanya, serta rahangnya bergeser. Keluarga juga masih penasaran motif pembunuhan yang masih didalami oleh tim khusus bentukan Kapolri tersebut. Ia berharap tim sus dapat bekerja maksimal dalam mengusut kasus ini. Keluarga saat ini menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum dalam proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua tersebut. Negara ini memenuhi agamanya masing-masing, pintu maaf tetap terbuka. Tetapi di negara kita ini ada hukum, di negara kita Republik Indonesia. Ia berjalan hukum yang ada di negara kita sesuai dengan apa yang diperbuat beliau-beliau. Ada harapan lain ke pihak PORI Pak? Harapan kami kiranya PORI selalu dalam keadaan sehat untuk menuntas satu takutasnya ini permasalahan kematian anak kita. Dari penyedikan tadi apa yang belum Bapak temukan? Dari penyedikan tadi yang belum diumumkan, itu tadi diberitakan oleh Pak Distriusidit, soal. Apa namanya tadi? Motif. Motif dari permasalahan ini. Hal apa makanya terjadi tembak-menembak. Eh, yang ditembak anak kita. Jadi, kita masih menunggu juga ya Pak ya? Kita sabar menunggu, soalnya itu para tim khusus yang dibentuk Pak Distriusidit lagi bekerja keras siang malam untuk memukah. Dimas Anjaya, Jek TV. Lapor Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!